Halo semua, apa kabar kalian? Ya, gue harap kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, gue ingin membahas alur cerita film You Are The Evil Of My Eye yang dibintangi oleh Yuki Yamada, yang tidak lain adalah pemeran muraci di film High and Low. Film yang bertemakan perbucinan duniawi ini akan mengisahkan tentang seorang siswa bernama Kosuke Mizushima yang populer di sekolahnya, namun memiliki sifat kekanak-kanakan. Suatu ketika, tempat duduknya di kelas dipindahkan di depan seorang siswi cantik dan imut bernama Hayase. Sementara Kosuke dan Hayase ini sangat berbeda dari segi sifat maupun tingkah laku, yang mana Kosuke adalah orang yang tidak pernah serius dalam pelajaran, sedangkan Hayase adalah siswi cerdas yang sangat rajin dan juga pintar. serta sering menjadi juara di kelasnya. Penasaran bagaimana kisah perbucinan kali ini? Mari simak video ini sampai habis. Di awal kita akan diperlihatkan seorang laki-laki yang tengah bersiap untuk pergi ke sebuah acara. Setelah lama setelah itu, datanglah dua orang temannya yang mengatakan bahwa pengantinnya sudah siap. Kemudian cerita pun mundur ke belakang, tepatnya 10 tahun yang lalu, di mana laki-laki tersebut yang diketahui bernama Kosuke merupakan murid SMA. Dan di masa SMA-nya ini, Kosuke memiliki beberapa teman begajulan yang diantaranya Akiyama, Yohei, dan Sugimura. Singkatnya, saat mereka akan masuk ke sekolah, Kosuke yang memang rambutnya terlihat panjang itu dicegat oleh seorang guru BP. Akan tetapi, bukannya takut Kosuke malah meledek guru itu. Sehingga hal tersebut membuat Kosuke akhirnya dihukum untuk menghadap tembok saat jam pelajaran nanti. Selain itu, Kosuke juga mempunyai teman masa kecil bernama Utako. Yang mana di pagi hari itu, Utako ini juga kena teguran dari guru tersebut karena rok yang dikenakannya terlalu pendek. Singkat cerita, ketika kelas dimulai, Kosuke pun mulai menghadap ke tembok. Namun, sang guru laki-laki yang memang tak tahu hukuman apa yang diberikan kepada Kosuke memintanya untuk berpindah tempat duduk saja di depan salah satu murid terpintar di kelas itu, yang bernama Hayase. Sang guru laki-laki itu juga meminta kepada Hayase untuk membantu Kosuke dalam belajar. Keesokan harinya, saat jam pelajaran matematika dimulai, seluruh murid di sana diminta untuk mengeluarkan buku mereka masing-masing. Dan jika ada seorang murid yang tidak membawa buku, maka mereka harus menghadap ke tembok. Pada saat itu, Hayase yang kebetulan tak membawa buku, dia pun berniat untuk mengangkat tangannya. Ada tapi, seketika itu juga Kosuke memberikan buku miliknya. Mau tidak mau, Kosuke pun harus berdiri menggantikan Hayase. Seusai jam pelajaran, Hayase pun mencoba menemui Kosuke yang tengah berada di taman sekolah. Yang mana, Hayase menemuinya hanya untuk mengucapkan terima kasih. Selain itu, di sini, Hayase juga bertanya tentang alasan kenapa Kosuke tak mau serius belajar. Padahal di sisi lain, ujian kelulusan sekolah semakin dekat. Dan Kosuke pun menjawab bahwa belajar itu cuma buang waktu saja. Karena ia anggap pelajaran di sekolah tidak akan berguna di kehidupan nyata. Mendengar jawaban Kosuke yang seperti kekanak-kanakan ini, Hayase pun menjadi sedikit marah dan juga kesal. Lantas, ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Kosuke. Singkat cerita, keesokan harinya, Kosuke seperti hari-hari biasanya, ia selalu berangkat lebih awal untuk melakukan latihan Muay Thai bersama temannya yang bernama Kento. Yang bisa dikatakan, Kento ini merupakan murid berbakat dalam bidang olahraga. Dan setelah selesai latihan, Kosuke pun kembali ke kelas. Yang mana saat itu hanya ada Hayase yang sudah datang di kelas itu. Dan ketika Kosuke duduk, Hayase yang melihatnya dari belakang pun langsung menegurnya sambil mengatakan bahwa punggung Kosuke nyeplah karena keringat. Dan dari situlah mereka berdua saling mengobrol satu sama lain. Sehingga diketahui lah alasan kenapa Hayase selalu berangkat pagi. Yang mana ternyata Hayase ini memiliki seorang kakak yang sangat cerewet di rumahnya. Maka dari itu, Hayase selalu berangkat lebih awal untuk menghindari kakaknya tersebut. Dan dari perbincangan ini, Kosuke mulai menyadari bahwa Hayase merupakan siswi yang sangat cantik dan imut ketika ia mulai berbicara banyak. Karena selama ini bisa dikatakan, Hayase merupakan siswi yang sangat pendiam di kelas. Kelas pun dimulai. Seperti biasa, Kosuke yang selalu bosan dengan setiap pelajaran selalu mengantuk dan tertidur. Akan tetapi, semenjak ia pindah tempat duduk, Kosuke jadi tak bisa tidur dengan tenang. Karena Hayase yang memang diminta untuk mengawasi Kosuke selalu membangunkannya dengan menusuk pulpen ke punggung Kosuke saat Kosuke akan tertidur. Terlihat kepedulian Hayase kepada Kosuke bukan sampai di situ saja. Yang mana ketika Kosuke akan pulang, Hayase menyempatkan dirinya untuk menemui Kosuke. Dengan maksud ingin memberikan sebuah soal latihan dan buku referensi matematika. Yang mana Hayase meminta Kosuke mengerjakan soal tersebut. Kemudian di malam harinya, sambil telanjang bulat, Kosuke mulai mengerjakan soal tersebut. Karena ternyata Kosuke tidak ingin disebut kekanak-kanakan oleh Hayase. Jika kalian bertanya-tanya mengapa Kosuke telanjang bulat ketika di rumahnya, bisa dibilang keluarga Kosuke ini cukup unik. Yang mana di sana Kosuke tinggal bersama ayah dan juga ibunya. Namun di rumah itu hanya sang ibulah yang normal. Sementara sang ayah mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu suka telanjang bulat ketika berada di rumah. Maka dari itu tidak heran jika Kosuke juga melakukan hal yang sama seperti sang ayah. Singkat cerita, di keesokan harinya, Kosuke yang sudah melakukan latihan muaite masuk ke dalam kelas. Dan seperti biasa, di kelas itu sudah ada Hayase seorang diri. Hayase kemudian meminta soal yang kemarin ia berikan. Dan setelah dikoreksi, ternyata seluruh jawaban yang Kosuke kerjakan salah semua. Sehingga Hayase pun meminta Kosuke untuk mengerjakan ulang. Alhasil, dengan sedikit keterpaksaan, akhirnya Kosuke pun mulai belajar lagi dan mencoba mengerjakan soal yang diberikan oleh Hayase. Hingga pada akhirnya, hasil yang Kosuke pelajari dari beberapa soal yang Hayase berikan mulai menunjukkan hasil positif. Yang mana saat pengumuman nilai matematika, Kosuke mendapatkan nilai yang cukup tinggi, yaitu 76, walaupun masih jauh dengan nilai Hayase. Akan tetapi, hal itu sudah cukup memuaskan. Selain itu, nilai tersebut rupanya juga sangat membuat Hayase senang. Karena apa yang Hayase lakukan selama ini tidak menjadi sia-sia. Dan semenjak itu, kedekatan di antara Kosuke dan Hayase semakin membuat iri teman-teman Kosuke. Di malam harinya, saat Kosuke menemani Hayase belajar di kelas yang sudah sepi, Kosuke mulai menunjukkan kepediannya dengan berkata bahwa ia akan mengalahkan peringkat dari Hayase. Lantas, Hayase yang tidak ingin kalah dengan Kosuke membalas bahwa hal itu sangat tidak mungkin karena Hayase lah yang telah mengajari Kosuke. Dan pada akhirnya, mereka pun sepakat untuk melakukan sebuah pertandingan, di mana nilai ujian lah yang menjadi penentu. Dan siapapun yang kalah, maka ia harus menuruti perintah dari si pemenang yang akan menentukan gaya rambut yang kalah. Dan semenjak itulah, mereka pun mulai serius untuk belajar agar bisa memenangkan permainan ini. Tak jarang pula Kosuke ini sedikit iseng dengan menggoda Hayase saat mereka sedang belajar. Hingga tibalah saat yang ditunggu, yaitu pengumuman peringkat. Yang mana ternyata Hayase bisa mendapatkan peringkat nomor 2 di sekolah, sedangkan Kosuke mendekatinya pun tidak. Namun dengan percaya dirinya, Kosuke pun berkata bahwa dari kekalannya itu akan menjadikan dirinya lebih kuat. Alhasil karena memang sudah kalah, mau tidak mau Kosuke pun harus menepati janjinya. Dan di malam yang tengah hujan itu, ia pun pergi ke tempat cukur untuk memotong seluruh rambutnya sesuai dengan yang diminta oleh Hayase. Jelas saja perubahan rambut Kosuke yang sangat drastis tersebut membuat Hayase tertawa. Begitu pula dengan teman-temannya yang juga ikut meledek kepala botak dari Kosuke. Dan ketika mereka sedang duduk di taman sambil mengobrol, secara mengejutkan Hayase berjalan di depan mereka, yang mana ia berjalan bersama Utako. Akan tetapi, hal yang sangat membuat mereka sangat terkejut adalah gaya rambut Hayase, yang ternyata ia juga mengganti gaya rambutnya yang sekarang menjadi dikunci. Dan seketika itu juga mereka semua pun menjadi tak bisa berkata-kata karena terpesona dengan kecantikan Hayase. Kemudian saat jam pelajaran dimulai, tiba-tiba sang guru BP masuk ke dalam kelas mereka, yang mana guru BP tersebut membawa seorang petugas Satpol PP setempat untuk menyelidiki sebuah kasus di sekolah itu, yang melaporkan bahwa ada salah satu siswa yang merusak loker murid lain dan mencuri uangnya, di mana kejadian itu terjadi pada pukul 7.14, yang mana di waktu itu Kosuke dan Hayase sudah ada di sekolah. Dan karena kasus ini, akhirnya beberapa murid termasuk Kosuke marah dan memberontak kepada guru BP tersebut, karena dianggap tidak mempercayai muridnya sendiri sampai-sampai membawa petugas Satpol PP, sehingga membuat seluruh murid di kelas itu mulai melemparkan tas milik mereka kepada guru tersebut. Akan tetapi karena hal inilah, beberapa murid yang menjadi provokator akhirnya dihukum untuk berdiri di lorong kelas termasuk Kosuke dan Hayase. Singkat cerita, beberapa bulan pun berlalu, akhirnya Kosuke dan kawan-kawannya telah berhasil lulus dari sekolah tersebut, yang mana di hari kelulusan itu, Hayase lah yang memberikan kata-kata perpisahan di depan seluruh murid, yang membuat mereka semua menjadi terharu. Setelah selesai, mereka pun berkumpul dan bercanda di taman sekolah untuk yang terakhir kalinya. Sementara Utako dan Hayase hanya duduk di bangku taman sambil membicarakan tentang siapa yang akan Hayase pacari, dan Hayase pun kemudian membisikkan sesuatu kepada Utako. Singkatnya, hari terakhir mereka bersama-sama pun akan segera berakhir, di mana mereka semua merayakan perpisahan tersebut dengan pergi dan bersenang-senang di sebuah pantai. Setelah itu, mereka pun duduk di tepi pantai sambil menceritakan tentang impian mereka masing-masing. Kemudian di malam harinya, ketika Kosuke sedang latihan Muaytai di kamarnya, tiba-tiba Hayase menelponnya sambil menangis. Lantas Kosuke yang khawatir itu pun langsung menemuinya, di mana alasan Hayase menangis adalah karena ia gagal masuk ke sebuah universitas yang ia inginkan. Kosuke yang mengerti perasaan Hayase saat itu mencoba menenangkannya dengan memberikan baju miliknya untuk menghapus air mata Hayase. Singkat cerita, walaupun sebelumnya Hayase ditolak di universitas pilihan pertamanya, akan tetapi ternyata ia malah berhasil diterima masuk ke sebuah universitas terkenal di Tokyo. Dan tentu saja hal itu mengharuskan Hayase untuk pindah tempat tinggal. Dan sebelum Hayase pergi, Kosuke yang memang mengantarkan Hayase sampai ke stasiun itu memberikannya sebuah hadiah, di mana Kosuke memberikan sebuah kaos bertuliskan, You are the apple of my eyes, dan memintanya untuk mencari tahu arti dari tulisan tersebut. Dan setelah itu akhirnya mereka pun berpisah. Di sisi lain untuk Kosuke sendiri, ternyata ia berhasil masuk ke salah satu universitas negeri di daerahnya, yang mana ia mengambil jurusan kebudayaan. Dan di sela-sela istirahatnya, terkadang ia juga menyempatkan diri untuk menelpon Hayase, di mana ternyata kini Hayase tinggal satu kos dengan Utako, yang sekarang juga sedang berkuliah di bidang desain. Beberapa bulan kemudian, akhirnya musim panas pun tiba, di mana Hayase memutuskan untuk menghabiskan waktu liburannya bersama Kosuke. Di hari itu juga, mereka mulai bersenang-senang bersama. Kita harus mencari! Kita harus mencari! Kita harus mencari! Hingga saat mereka berjalan di sebuah jembatan merah, Hayase mulai menanyakan sesuatu kepada Kosuke, tentang alasannya kenapa ia menyukai dirinya. Dan Kosuke pun menjawab, bahwa ia tidak mempunyai alasan. Dan karena jawaban yang diberikan Kosuke, dirasa sangat kekanak-kanakan, agak sedikit membuat Hayase kecewa. Karena di dalam lubuk hatinya, ia menginginkan sebuah jawaban yang serius dari Kosuke. Di sisi lain, hal itu justru ditanggapi lain oleh Kosuke, yang menganggap, bahwa dirinya telah ditolak oleh Hayase. Sehingga saat mereka akan menerbangkan sebuah lampion, Kosuke yang hanya memikirkan perasaannya sendiri, mengatakan sesuatu kepada Hayase. Dimana ia mengatakan, bahwa ia ingin terus menyukai Hayase, tanpa bertanya balik tentang apa yang dirasakan oleh Hayase saat itu. Karena ternyata Kosuke merasa takut, jika nantinya Hayase tidak menyukainya, atau menolaknya secara langsung. Padahal di saat itu juga, Hayase sebenarnya ingin mengatakan perasaan yang sesungguhnya kepada Kosuke. Cerita pun berlanjut. Di sini kita akan diperlihatkan kesibukan Kosuke, yang akan membuat sebuah acara pertarungan bela diri di kampusnya. Dimana acara ini akan dia tunjukkan kepada Hayase. Tetapi bukannya terkesan dengan apa yang dibuat oleh Kosuke, Hayase malah merasa kecewa kepadanya, dan ia pun memutuskan untuk pergi dan menunggu di luar. Setelah pertandingan selesai, Kosuke pun menemui Hayase, yang ternyata Hayase ini merasa tingkah dan perilaku Kosuke masih sangat kekanakan-kanakan. Sehingga Hayase pun memutuskan untuk mengakhiri ini semua. Kosuke pun hanya bisa terdiam mendengar hal itu, dan kemudian ia pun pergi meninggalkan Hayase sendirian. Di tengah hujan yang sangat lebat itu, Hayase sempat beberapa kali mengatakan kalau Kosuke sangat bodoh, karena tentu saja Kosuke sangat tidak peka dengan apa yang dirasakan Hayase saat ini. Dan setelah kejadian itu, Hayase ataupun Kosuke menjadi saling menjauh, dan tak pernah lagi sekalipun saling kontak. Sehingga menyebabkan beberapa temannya yang tahu hubungan mereka tak harmonis lagi, mencoba memanfaatkan hal itu untuk mendekati Hayase. Dan akhirnya, Yohei pun berhasil mendekati Hayase, hingga hubungan mereka berjalan sampai setengah tahun, dan setelah itu mereka pun putus. Dua tahun pun berlalu, pada saat itu secara tiba-tiba Jepang mengalami sebuah gempa yang sangat dasyat. Perasaan khawatir terhadap Hayase yang tak pernah ia hubungi selama dua tahun ini, membuatnya memutuskan untuk menghubunginya, untuk sekedar menanyakan tentang kondisi Hayase saat ini. Yang ternyata Hayase juga memiliki kekhawatiran yang sama. Dan di saat itu juga, selain Kosuke bisa berbincang kembali dengan Hayase, Kosuke yang memang masih memiliki sebuah perasaan yang mengganjal di hatinya, mencoba menanyakan sesuatu kepada Hayase, tentang alasan dulu kenapa ia tak mau berpacaran dengannya. Dan Hayase pun menjawab, bahwa dulu ia merasa belum siap berpacaran dengan Kosuke, karena Hayase merasa takut jika nantinya Kosuke tak bisa menerima sifat asli dari dirinya. Di gelapnya malam yang hanya diterangi sinar bulan, dan mengingatkan mereka akan masa lalu yang pernah mereka alami bersama. Masa-masa saat mereka bersama dulu di sebuah ruang kelas yang sepi, yang mana di saat itu, mereka juga melihat bulan yang sama. Dan sebelum menutup telponnya, Hayase sempat berkata dan mengucapkan terima kasih kepada Kosuke, yang selama ini mencintainya. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu. Akhirnya, Kosuke berhasil lulus dari universitas, yang mana sekarang ia telah menjadi seorang penulis novel terkenal. Dan ketika ia tengah menulis karya barunya di sebuah kafe, tiba-tiba ia dihubungi oleh Hayase, yang secara mengejutkan, Hayase mengundangnya untuk datang dalam acara pernikahannya. Kemudian kita akan diajak kembali ke scene awal film ini, yang mana saat itu Kosuke sedang melakukan persiapan untuk menghadiri acara resepsi pernikahan seseorang yang pernah ia cintai, atau mungkin masih dicintainya. Tentu saja semua teman-temannya pun juga ikut hadir di acara tersebut. Dan ketika Hayase mulai keluar dengan mempelai pria, terlihat Kosuke sangat terpana melihat Hayase mengenakan gaun pernikahannya. Walaupun bukan dirinya orang yang ada di sebelah Hayase, namun Kosuke tetap merasa bahagia, karena bisa melihat orang yang ia cintai bisa hidup bahagia, walaupun bukan bersama dirinya. Setelah acara resepsi selesai, mereka pun kemudian mulai berfoto bersama. Setelah itu, salah satu teman mereka bernama Kento mulai mengungkapkan keinginannya, di mana ia meminta izin kepada suaminya untuk mencium istrinya. Dan secara mengejutkan, ia pun mengizinkannya. Akan tetapi dengan satu syarat, yaitu menciumnya terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Kosuke pun dengan cepat langsung menciumnya. Jelas saja kejadian itu membuat orang di sana menjadi terkejut, tak terkecuali Hayase. Namun tak lama kemudian, Hayase pun menjadi tertawa, dengan tingkah konyol Kosuke yang mengingatkannya tentang masa lalunya saat masih bersama Kosuke dan teman-temannya, yang mana waktu dulu ia pernah menyukai Kosuke. Dan Hayase juga pernah mengatakan hal itu kepada Utako, bahwa jika ia ditembak oleh Kosuke, ia akan merasa sangat senang. Rasa sukanya kepada Kosuke pun masih berlanjut sampai Hayase masuk ke perguruan tinggi, di mana ia pernah menuliskan kata, bahwa dirinya menyukai Kosuke dan ingin tetap bersamanya di sebuah lampion yang pernah mereka terbangkan bersama-sama dulu. Akan tetapi, karena ketidakpekaan Kosuke yang tak mengerti perasaannya, pada akhirnya ia pun hanya bisa memendam perasaannya itu. Setelah mencium suami Hayase, Kosuke pun berkata kepada Hayase, bahwa mulai sekarang ia akan terus menjadi kekanak-kanakan. Dan di air film ini, kita akan diperlihatkan Kosuke yang sedang menulis sebuah novel barunya, yang mana novel kali ini akan diberi judul Noda Biru Tampak Pada Belakang Kemeja Laki-Laki. Saat menoleh, senyuman abadi itu telah bertahun-tahun merebut jiwa kami, kala itu kami pernah mengejarmu. Dan film pun selesai. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita film You Are The Evil Of My Eye. Kalian bisa mengambil sendiri pesan berharga dari film yang satu ini. Karena menurut gue, setiap orang memiliki cara pandangnya masing-masing. Dan menurut gue pribadi, film ini mengajarkan kita, bahwa arti kata mencintai tak selamanya harus saling memiliki. Dan hal itu ditunjukkan oleh Kosuke. Ia akan selalu merasa bahagia ketika melihat orang yang dicintainya bisa tersenyum bahagia, meskipun bukan bersama dirinya. Oke, mungkin itu saja pembahasan film kali ini. And see you next time.